Kita beralih ke Bali, Saudara. Petugas Sargabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban atau barang milik penumpang KMPI Unique yang tenggelam di sekitaran Selat Bali. Dari data yang dikumpulkan, masih ada puluhan penumpang resmi yang belum ditemukan. Di sini lain, petugas gabungan sudah berhasil mengevakuasi barang baik milik penumpang atau yang berada di dalam kapal. Untuk data orang hilang yang dilaporkan oleh pihak keluarga, ada sebanyak 18 orang. Di antaranya, 5 orang terdaftar sebagai manifest, sedangkan 13 tidak terdaftar sebagai manifest. Untuk data terbaru, penumpang selamat dalam kapal ada sebanyak 39 orang. 36 orang penumpang berada di Ketapang dan 3 orang di Gili Manuk. Dari 39 penumpang, ada sekitar 23 bukan merupakan penumpang resmi, dan sisanya 16 orang merupakan penumpang resmi. Sementara pada Rabu kemarin, ada 7 penumpang yang dinyatakan meninggal dunia seusai tenggelam. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Bali, ada Made Ardiangga yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Ardi. Selamat sore, Firda. Ardi, bisa dijelaskan bagaimana update situasi terkini pencarian korban di Saltsans? Ya, untuk update untuk hari ini, petugas tergabungan dari Basarnas Provinsi Bali, kemudian dari Ketapang dan Pol Airut Polda Bali, serta Pol Airut Jemberana dan Singaraja, melakukan penyisiran di sekitaran perairan Selat Bali, kemudian menuju ke arah timur, yaitu di Pantai Sumber Sari dan juga sampai ke Candi Kusomo dan kembali lagi ke Gilimanuk. Untuk informasi yang didapat dari pihak Pol Airut sendiri, memang arus di Selat Bali ini cukup kuat, terutama untuk arus di bagian bawah. Artinya, arus menuju ke Selatan yang mengakibatkan kapal yang tidak memiliki mesin mencukupi, artinya di atas 600 knot akan memiliki kesusahan untuk melakukan pendaratan. Sehingga memang untuk posisi kapal sendiri hingga saat ini, menurut data yang terakhir memang belum ditemukan titik pastinya, hanya saja diperkirakan mengalir ke daerah Selatan. Seperti itu, sementara untuk update korban, memang seperti yang dijelaskan tadi, untuk korban sendiri, untuk rata-rata korban yang meninggal, informasinya memang sudah dikuburkan di tempat masing-masing, ada yang di Karangasem, Denpasar, dan beberapa lainnya dikembalikan, merupakan warga dari luar Bali. Seperti itu, Birda. Kemudian, Ardi, bisa dijelaskan mengenai, kemarin saya mendengar ada jumlah korban meninggal dunia, ada tujuh orang. Seperti apa updatenya sekarang? Dan terkait korban selamat juga, seperti apa updatenya? Untuk korban selamat dari, tadi keterangan dari Dirpoola Airut, Kombes Pol, Tony, Ariyadi, memang saat ini data terakhir memang 39 orang selamat, dan tujuh orang meninggal dunia. Dan diketahui memang lebih besar, 23 orang itu, 23 orang penumpang itu merupakan non-manifest, artinya bukan penumpang resmi seperti itu. Tapi, dari Kombes Pol, Tony, Ariyadi tadi, saat ini petugas sedang melakukan rapat ulang untuk mendata, untuk memutakhirkan data itu sendiri. Apakah memang 46 orang ini termasuk, apakah memang termasuk manifest resmi atau tidak? Jadi, lebih memutakhirkan lagi, dan melakukan upaya-upaya lain, seperti SOP bahwa saat ini akan dilakukan pencarian dalam tujuh hari, seperti itu. Kemudian akan bisa bertambah pada penambahan hari seperti satu sampai tiga hari dan selanjutnya. Dan seperti itu sih, untuk update korban sendiri, memang lebih mengetahirkan data. Karena memang belum diketahui pasti berapa manifest yang memang resmi yang saat ini masih berada di perailan Selat Bali, seperti itu. Oke, Ardi. Dari hasil pencarian hari ini dan informasi terkait penerjunan ROV dan juga sonar untuk mencari keberan kapal, seperti apa informasinya? Ini yang mungkin ada sedikit kerancuhan di data sendiri. Untuk terakhir informasi yang saya dapat, memang untuk ROV sendiri itu masih memang kebijakan dari Mabes Polri dan itu belum diterjunkan. Dan untuk sonar, sonar 2 sendiri itu juga belum diterjunkan. Artinya, ini masih menunggu cuaca membaik dulu, karena tadi seperti dijelaskan oleh Dirpol Airut, bahwa cuaca dan kondisi Bali untuk arus masih cukup deras, belum stabil, artinya seperti itu. Sehingga untuk pelepasan sonar 2D dan juga ROV masih belum dilakukan. Seperti itu. Dan juga Dirpol Airut, Kakorpol Mabes Polri tadi juga melakukan bantuan udara untuk membantu penemuan baik korban ataupun orang. Baik korban atau orang. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Bali, Made Ardiang ke atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!